Intro Didampingi Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Toraja Utara Kalatiku Paimbonan Bupati Toraja Utara Kembali menghadiri pembagian bantuan langsung tunai di Kantor Lembang Rinding Batu, Kecamatan Gesu Seperti biasa, Kalatiku di setiap kesempatan kunjungan kerjanya memantau penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT selalu mensosialisasikan tentang bahaya wabah COVID-19 atau yang paling dikenal dengan sebutan virus corona Dalam kesempatan tersebut, Kalatiku menyampaikan agar dana bantuan langsung tunai yang diterima dipergunakan dengan baik Ia juga berpesan agar warga secara masif melakukan penanaman tanaman jangka pendek seperti sayuran untuk menjaga ketahanan pangan di Toraja Utara Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Toraja Utara Kalvin Parapak Tondok yang juga menghimbau warga melakukan penanaman tanaman jangka pendek dengan memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayur-sayuran Sementara Kepala Lembang Kesu berharap warga yang mendapatkan bantuan BLT dari dana lembang bisa meringankan beban ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19 Sementara Kepala Lembang Kesu berharap Sementara Kepala Lembang Kesu berharap